Halo cofrens, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu dulu, jika kita memiliki sebuah matriks P sebagai contoh, di mana matriks P itu adalah M, N, R, S, seperti ini. Maka, untuk mendapatkan P transpose, itu caranya adalah yang tadinya baris, yaitu M, N ke samping menjadi ke bawah, dan R, S juga menjadi ke bawah seperti ini. Jadi, transpose-nya itu adalah seperti ini nilainya. Kemudian, jika kita ingin mendapatkan K dikalikan dengan matriks P, di mana K itu adalah sebuah konstanta atau sebuah angka, maka akan didapatkan akan menjadi KM, KN, KR, dan KE, seperti ini. Jadi, masing-masing dari komponen matriksnya dikalikan dengan angka pada konstanta K tersebut. Sehingga kita punya di sini, untuk mendapatkan nilai yang kita punya di sini, kita akan cari dulu D-transpose-nya, di mana nilai dari D-transpose itu dengan cara yang tadi kita akan dapatkan, negatif 7, 8, Z, negatif 9, seperti ini. Kemudian pada soal ini diketahui bahwa nilai dari 3 dikali matriks A, di mana kita tahu matriks A itu adalah X, 2, 3, negatif 4, ditambahkan dengan B dikali matriks, maksudnya matriks B dikali matriks C, di mana matriks B itu adalah 2, 1, Y, 0, dan matriks C itu adalah negatif 1, 3, negatif 2, 1, seperti ini. Itu nilainya akan menjadi D-transpose, di mana D-transpose itulah negatif 7, 8, Z, negatif 9, seperti ini. Jadi akan didapatkan di sini, yang pertama matriksnya akan menjadi 3X, 2, 3 dikali 2-nya akan menjadi 6, 3 dikali 3 akan menjadi 9, dan negatif 12. Kemudian untuk mengalihkan matriks, caranya adalah seperti ini, kita akan kalikan baris dikalikan dengan kolom yang warna merah, sehingga angka pertama kita kalikan dengan angka pertama, yaitu 2 dikalikan dengan negatif 1 akan menjadi negatif 2, dan angka keduanya 1 dikalikan dengan negatif 2 akan menjadi negatif 2 juga, jadi ditambah dengan negatif 2, atau sama dengan negatif 2. Ini akan kita simpan di baris pertama dan kolom pertama, jadi yang paling kiri atas. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang di atas kanan, kita akan dapatkan baris 1 yang warna merah tadi, kita kalikan dengan yang warna biru, kolom 1, maksudnya kolom 2, sehingga akan didapatkan 2 dikalikan dengan 3, akan menjadi 6, kita tulis 6, lalu 1 dikalikan dengan 1 akan menjadi 1, jadi ditambah 1, seperti ini. Dengan cara yang sama, kita akan dapatkan yang bawah kiri, menjadi bawah yang warna biru barisnya, dikalikan dengan kolom yang warna merah yang pertama, sehingga dapatkan, y dikalikan negatif 1 akan menjadi negatif y, 0 dikali negatif 2 akan menjadi ditambah 0, dan yang terakhir, baris yang biru dengan kolom yang biru, jadi y dikalikan dengan 3 akan menjadi 3y, dan 0 dikalikan dengan 1 akan menjadi ditambah 0, seperti ini. Sama dengan kita tulis ulang, negatif 7, z, 8, negatif 9, seperti ini. Sehingga akan didapatkan di sini, 3x, 6, 9, negatif 12, ditambahkan dengan, negatif 2 tambah negatif 2, negatif 4, 6 ditambah 1, maksudnya akan menjadi 7, negatif y ditambah 0 akan menjadi negatif y, dan 3y ditambah 0 adalah 3y. sama dengan seperti ini. Kemudian kita akan jumlahkan, cara menjumlahkan adalah kita akan jumlahkan komponen matriks, yang posisinya sama, jadi 3x dengan negatif 4, atas kanan 6 dengan 7, bawah kiri, yaitu 9 dengan negatif y, dan negatif 12 dengan 3y. Sehingga akan didapatkan, 3x dikurang dengan 4 akan menjadi 3x dikurang 4, seperti ini. 6 ditambah dengan 7 akan menjadi 13, 9 dikurang y akan menjadi 9 minus y, dan negatif 12 ditambah dengan 3y akan menjadi negatif 12 ditambah 3y. Nilainya sama dengan negatif 7, z adalah 8, 9, seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai x, y, dan z-nya, kita akan sama dengankan posisi atau komponen matriks yang posisinya sama, yaitu yang di kiri atas, yaitu 3x dikurang 4, itu nilainya sama dengan yang di kiri atas juga, yaitu negatif 7. Dengan dapatkan 3x itu sama dengan negatif 7 ditambah 4, yaitu negatif 3, x-nya akan menjadi negatif 1. Ini adalah yang pertama, kita dapatkan x-nya. Kemudian kita akan cari y-nya, di mana kita akan gunakan yang di bawah kiri, yang ini. Jadi, 9 dikurangi y, itu sama dengan 8. 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif y, sama dengan 8 dikurangi 9, atau negatif 1, sehingga y-nya adalah 1, karena negatif 1 dibagi dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, kita akan gunakan yang di atas kanan ini, sehingga didapatkan langsung, yaitu nilai z sama dengan 13. Jadi, didapatkan 2x ditambah dengan 3y dikurang dengan z, itu akan menjadi 2 dikali negatif 1, ditambah dengan 3 dikali 1, dikurang dengan 13. Jawabannya adalah negatif 2 ditambah 3, dikurang 13. Sehingga didapatkan, negatif 2 ditambah 3 adalah 1, 1 dikurang dengan 13 akan menjadi negatif 12. Jawaban yang tepat adalah C. Sampai jumpa di video kemasan yang berikutnya. Sampai jumpa di video kemasan yang berikutnya.